Jadi silahkan Bu deh. Rebellion Esports pecah telur di minggu yang kedua membuka minggu ini dengan sangat baik. Dan ini mungkin sebuah hal yang benar-benar bikin orang tuh menganggak ya. Dari game pertama, game kedua pun juga membuat semua orang dadik dukser. Tapi gimana sih mungkin dari Rebellion akhirnya ini bisa pecah memenangkan satu match pertamanya di minggu kedua kali ini. Siapa nih yang jawab nih? Kapitannya siapa nih untuk season ini? Kapten Swelo. Kaptennya siapa nih? Sekarang, dia udah berdua ya. Oke Swelo dulu. Swelo gimana akhirnya ini minggu pertama mungkin berat ya buat kalian ya. Tapi minggu kedua ini kalian kayak beda gitu ya. Yang jelas kita senang banget sih. Jadi kita bersyukur ya maksudnya di minggu pertama kan kita cukup struggle. Dan dari 2 match awal itu kita cukup improve dan senang banget karena kerja keras kita selama ini ada hasilnya gitu. Hasilnya bagus. Bagus. Ya bagus banget 2-0 bahkan. Tapi Swelo apa yang kamu lakuin dan teman-temanmu biar sampai improve seperti ini. Membuka match kalian di minggu kedua dengan dar-der-dor. Bahkan tadi kalian gak kasih kill sama sekali di game pertama. Yang kita lakuin ya setelah 2 match pertama kita, kita banyak evaluasi diri dan yang jelas kita saling ingatkan kalau Liga MPL ini cukup panjang dan masih ada... Minggu selanjutnya. Iya masih ada match selanjutnya dan kita harus percaya diri itu aja. Percaya diri 9 minggu tentu saja juga perjalanan yang cukup panjang untuk semua tim yang beradu tenang. Ini adalah maraton untuk semua tim. Dan apakah evaluasi-evaluasi itu termaksud dengan satu player baru di minggu kedua ini? Di, halo Di. Halo. Main di MPL debutmu udah sangat manis untuk Rebellion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang kamu disiapin di patch baru di minggu kedua ini atau ada hal lain nih? Kamu akhirnya turun di minggu ini? Kita mencari roster yang terbaik juga kan. Dan ya maraton juga di week MPL jadi ya itulah. Tapi menarik pastinya ini ada kejutan dari sisi marksman dari tim Rebellion Esports dan juga pemain dari tim RQOC. Mereka mengganti playernya pula. Apakah kamu expect untuk melawan player yang berbeda untuk minggu kali ini? Siapa sih yang kamu expect untuk kamu lawan di match kali ini? Skylar. Skylar. Tapi dia tidak bermain. Namun ada pergantian. Gimana kamu mempersiapkan diri untuk melawan player yang berbeda? Kita satu tim siap lawan siapapun itu. Jadi kita sudah mempersiapkan semua evaluasi itu. Jadi ya kita main aja pede. Pede aja. Tapi misalnya nih kamu kan sudah mempersiapkan diri untuk melawan Skylar ya bilanginya. Apa sih yang kamu siapin untuk melawan Skylar? Nonton match dia. Nonton match dia. Kamu bisa melawan scoutnya Skylar? Pede. Pede. Wow menarik juga ini ya dari kepercayaan diri. Dan bagaimana panggung MPL untuk D di sini? Lumayan rame lah ya penontonnya ya. Ya itu aja sih. Kalau misalnya soal pede-pedenya ya pede aja. Intinya kan pede. Intinya pede aja ya. Tapi di game pertama kita ngeliat bahwa kalian tidak memberikan poin sama sekali ke arah RQ. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Poin kill bahkan satu pun tidak bisa didapatkan oleh tim arah RQ. Tidak tahu. Kars coba Karsnya. Kars nah udah pegang mic kan? Keluarin dong Kars. Nah sulap tiba-tiba dia punya mic. Kars bagaimana? Di game pertama kamu bermain dengan sangat api. Kamu ngedapetin juga MPP di game pertama. Apa yang terjadi di game pertama untuk Kars? Main yang terbaik aja sih. Kalau masalah MPP gak terlalu peduli. Gak penting juga lah. Gak penting juga. Terbaik. Apa yang Kars berikan di game pertama tadi? Apa yang mungkin kamu udah bacakah tentang RRQ? Dengan player-player yang mungkin line up baru mereka? Adalah kita nonton-nonton match RRQ. Kita lihat juga cara bermain mereka. Ah seperti itu? Ya. Dan menarik pula itu game pertama gak kasih poin. Tapi ini di game kedua kita ngeliat alot banget pertempurannya dari RRQ dan juga tim Rebellion. Ada retri yang cakep. Atau retri ganteng dari Vincent. Vincent. Banyak yang bilang bahkan dari streamer Buda yang denger ya. Para streamer ini bilangnya gini. Ini bukan iratnya yang under. Tapi Vincentnya yang lagi ganteng. Vincent. Ini minggu kedua mungkin adalah minggu yang orang-orang ekspektasi Vincent retri-nya tuh begini. Apa yang terjadi di minggu pertama dan minggu ini kamu bawa untuk minggu kedua nih? Improve sama evaluasi aja udah. Improve dan evaluasi. Ada apa di minggu yang pertama? Apa yang kamu evaluasi? Apakah masih demam panggung? Tes-tes dulu Buda. Oh tes-tes dulu ya. Ngetes-tes dulu. Kamu udah melawan. Berarti tiga jungler. Apa yang kamu lihat dari season 13 ini Vincent untuk para jungler-jungler di MPL? Jago-jago. Tapi saya juga jago. Jago-jago semua. Vincent juga jago. Tujuh gak sih per Rebels? Tujuh. Ini jago semua. Tapi bener-bener outpending dari retribution milik Vincent tadi. Apa yang mungkin bisa kamu bagi ini untuk para jungler-jungler yang lagi nonton sekarang di patch baru ini? Banyakin jam terbang aja udah. Kan patch soalnya ada terus kan? Jadi harus cepet adaptasi aja. Harus terus adaptasi. Tapi bagaimana ngelawan Irat untuk di MPL? Jago-jago. Jago? Apa yang paling menonjol dari Irat untuk mungkin match ini saat kamu melawan dia? Mungkin kamu sebelum melawan dia mikirnya begini ternyata pas bertemu berbeda. Apakah sesuai ekspektasi dari Vincent? Bingung juga. Bingung? Jago sih. Tapi ya gitu lah kita lagi kompak aja kan. Jadi kita bisa ngalahin mereka. Jadi bukan karena skill individual juga tapi kekompakan tim. Kekompakan tim. Dan ada satu orang yang belum ngomong Budaya. Dari tadi diem-diem aja. Coba dong. Ini untuk MPL season 13. Kayaknya Audi udah mulai mancing-mancing ya. Udah mulai pake Selena. Mainnya udah yang agresif. Mainnya udah hero-hero yang bisa kita lihat. Audi banget nih. Audi. Ya Budaya kenapa? Ini minggu kedua minggumu banget kah? Apa? Kamu udah menemukan jati dirimu lagi kah? Udah mulai sih. Udah mulai menemukan semuanya. Kumpulan-kumpulan puzzle lah udah mulai nyatu. Kumpulan puzzle dari Rebellion sudah mulai nyatu. Tapi kalau untuk Audi sendiri. Apa yang akan Audi berikan di season 13 ini nih? Untuk tim Rebellion juga? Ya pengen slot buat MSC lah. Yang pasti. Ya kita lakuin yang paling baik lah. Top 2 adalah yang ingin didapatkan oleh tim Rebellion dan juga Audi. Audi untuk next matchnya tentunya untuk Rebellion masih panjang sekali. Kamu yakin untuk tim ini bisa ngedapetin top 2 untuk MSC? Yakin sih kalau semuanya teman-teman saya konsisten. Yakin dengan kekonsistenannya. Mari kita kasih tepuk tangan dan juga semangat untuk tim Rebellion. Esports. Inilah dia kebenaran 2-0 yang begitu memukau dari mereka setelah sempat lustrik 2 kali. Namun minggu ini mereka bangkit. Dan mari kita bedah bersama-sama seperti apa game epic yang diberikan oleh tim Rebellion Esports. Bersama dengan para caster. Let's go. Terima kasih telah menonton!